Sudah saatnya turun gunung, bersama-sama kita jihad Natsos agar negara ini tetap menjaga kewarasannya. Seorang ulama Surya, Sheikh Abdul Salam Rajah, pernah menyampaikan kepada saya, Jangan sampai harta paling berharga yang dimiliki Indonesia dikoyak siapapun. Pertahankan sekuat-kuatnya, seberat apapun dan berapapun biayanya. Karena ketika harta itu berhasil dikoyak, maka seluruh kekayaan yang dimiliki negara tidak akan pernah sanggup membiayai pemulihannya. Harta itu adalah Pancasila. Tameng sekaligus senjata pamungkas yang tidak dimiliki negara manapun, yang mampu meleburkan segala perbedaan, yang mampu menyatukan seluruh tujuan. Tapi, di antara tatanan harta itu, ada saja kerikil di dalam sepatu kita. Ada saja kelompok yang secara sengaja menyulut dan mempermasalahkan perbedaan di negeri ini. Sekaligus, tidak mau dan tidak mampu menyatukan tujuannya dengan tujuan negara ini. Kelompok kecil ini ada beberapa jumlahnya. Cara yang mereka pakai berbeda-beda, namun satu tujuannya. Yakni menjadikan Indonesia sebagai negara yang menerapkan hukum agama sebagai dasarnya. Dan seringkali, cara yang mereka pakai adalah memaksakan kehendaknya. Tak jarang, sampai menghalalkan segala cara. Termasuk menghilangkan nyawa sesama manusia, bahkan nyawanya sendiri. Cara-cara mereka itulah yang sering membuat kita terhiran-hiran. Yang lebih menghirankan lagi, Jangankan pandangan sesama manusia itu adalah saudara. Pandangan sesama muslim adalah saudara saja, mereka kaburkan. Dengan cara itu, mereka akhirnya dengan sangat mudah memberi label kafir pada sesama muslim. Melabeli pemerintahan yang sah sebagai bagian dari togut yang layak untuk diserang dan diajak perang. Saya sangat mengutuk aksi penyerangan bom bunuh diri. Terkadang muncul juga rasa kasihan. Apalagi ketika melihat foto mayatnya, mengetahui pribadi dan keluarganya. Misalnya melihat aksi dua teror terakhir yang ada di Makassar dan di Mabes Polri. Bagaimana tidak kasihan cuman. Mereka masih sangat muda, baru 6 bulan menikah. Istrinya hamil 4 bulan, kok ya tega-teganya diajak bunuh diri. Dengan cara meledakkan diri pula. Jika ini diyakini jihad, jihad model apa? Perang melawan siapa coba? Belum lagi perempuan yang menyerang Mabes Polri. Ya Allah, masa ia melakukan penyerangan selugu itu? Saya benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana bisa mahasiswa memiliki ide menyerang markas besar kepolisian yang memiliki senjata lengkap nan canggih hanya dengan senjata airsoft gun. Ada yang bilang mahasiswa ini korban doktrin atau cuci otak. Orang macam apa yang tega memanipulasi seorang anak muda untuk membunuh sesamanya? Dan akasihat mana yang bisa menerima doktrin sesat semacam itu? Mantana Rabindana teroris saja banyak yang menyesali laku yang telah dibuatnya dulu. Saya kenal Ali Imron. Ada Cek Harun dan Mahmudi Haryono alias Yusuf dan lain sebagainya lah. Dan mereka itu kelasnya sudah masuk tataran teroris pelas wakil. Karena dalam aksinya bom yang diledakkan skalanya sangat besar seperti bom Bali dan J.B. Marriott. Bisa saja mereka setelah bebas dari penjara kembali melakukan operasi dan mengupgrade ilmunya tentang bom. Tapi karena penyesalannya lebih besar akhirnya mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Berapa kali saya ketemu dan ngobrol dengan mereka mereka mengaku kok bahwa yang dia lakukan itu salah. Mereka telah melepas cuba jihadnya yang dulu dan sekarang berganti cuba jihad yang lebih nyata untuk keluarganya. Mereka kini memilih jualan soto, ada juga yang ternak lele, bahkan ada yang mengelola desa wisata serta usaha-usaha lainnya. Saat ini ketika ruang-ruang bayi ad kelompok jihad dihambat, mereka mengubah strategi dengan melakukan operasi di dunia digital. Media sosial salah satunya dan tentu saja berjuta-juta narasi berseliweran di sana-sini. Kelompok itu telah membangun narasi secara terstruktur, sistematis, dan sangat masif. Tapi ini adalah dunia maya. Jika tidak ada kontra narasi, ruang-ruang itu akan jadi lahan empuk bagi mereka. Dan masyarakat hanya akan disodorkan pada satu pilihan narasi. Padahal kita berhak dan bebas memilih menu narasi mana yang hendak kita konsumsi. Maka Gusmus pernah mengatakan kepada saya, jangan sampai orang-orang tidak waras menguasai media sosial dan seolah-olah menjadi sumber kebenaran. Demikian juga Buya Safi Ma'arif juga pernah mengungkapkan hal yang sama. Media sosial itu banyak dikuasai orang-orang yang tidak waras. Mohon maaf, yang waras juga tanya. Maka yang waras jangan hanya diam. Sebab kalau tidak, hoax, kebohongan akan merajalela. Ya, orang-orang baik, orang-orang berilmu sudah saatnya turun gunung. Bersama-sama kita jihad medsos agar negara ini tetap menjaga kewarasannya. Di Jawa Tengah, kiai-kiai sepuh dan perguruan tinggi telah bergerak bersama dalam gerakan jihad medsos ini. Gerakan ini sangat memerlukan energi tambahan dari panjenengan semua dimanapun berada. Kurikulum antiradikalisme juga tengah kita susun agar tameng sekaligus senjata negara kita yang bernama Pancasila terus terjaga. Kami juga bekerja sama dengan BPIP untuk membangun metode dan metodologi yang paling yahut untuk bisa diimplementasikan kepada seluruh struktur pendidikan yang ada termasuk di masyarakat. Sebenarnya untuk menerapkan hal itu kita tidak perlu repot mengambil contoh jauh-jauh. Masih banyak tetangga kiri kanan kita yang mempraktekkan itu sejak zaman dulu. Bahkan mereka tidak menganggap laku damai mereka itu sebagai toleransi. Tapi laku yang memang semestinya dijalani. Ya kayak gitu-itu. Di kelurahan banget Ayuwetan umpama di tengah kota Semarang sudah menjadi tradisi. Warganya saling berkunjung di hari raya Idul Fitri. Bahkan di hari yang Natal mereka juga saling berkunjung dengan ikhlas dan riang umat Islam dan Kristen saling membantu menyiapkan hidangan asoe rasanya. Potret kerukunan beragama juga tergambar jelas di desa Banjarpanepen. Ini ada di kecamatan Sumpioh di Kabupaten Banyumas. Di desa terpencil ini, Bapak Ibu, teman-teman berdiri masjid, gereja, dan vihara yang menjadi saksi rukun damainya hidup warga desa selama puluhan tahun. Menyenangkan. Manisnya kerukunan beragama juga saya temukan di desa Kaimanggis. Ini ada di kecamatan Kaloran di Kabupaten Temanggung. Kebetulan saya pernah berkunjung, sepeda motor ke sana, saya saksikan sendiri ribuan warga dengan agama yang berbeda-beda, berkumpul, berdoa, syahdu. Dan adem banget rasanya. Tentunya hal serupa juga ada di berbagai penjuru tanah air kita. Di Jawa Barat umpamnya ada kampung sawah di Bekasi. Di sana juga ada kerukunan semacam ini. Ada tiga tempat ibadah yang saling berdekatan di sana, sebutannya segitiga emas. Atau di Medsos, suatu ketika saya mendapat kiriman video anak-anak gereja di Papua yang melantunkan salamat badar. Indah sekali bukan? Saya jadi ingat pesan Bung Karno tentang pentingnya menjaga kehidupan sosial. Menurut Bung Karno, pemuda yang kumpul-kumpul sambil diskusi tentang bangsa dan negara itu jauh lebih baik dibanding pemuda kutu buku yang hanya memikirkan diri sendiri. Nah, sebenarnya nasihat Bung Karno itu adalah pengecauan tahan. Bagaimana mestinya kita menjalani kehidupan di negeri ini? Kita ini bukan bangsa yang individualistik, bukan bangsa yang egoistik. Inti sehari kehidupan bernegara kita ini adalah gotong royong. Dengan gotong royong, kita akan bertemu secara fisik maupun emosional dengan orang lain. Dengan gotong royong, kita jadi terbiasa melakukan rembukan, diskusi untuk saling memahami. Nah, tentu kita tidak ingin damainya kehidupan masyarakat, kota, dan desa itu jadi ruang untuk menebar kebencian dan curiga. Karena hadirnya kelompok yang tidak bisa menerima perbedaan di antara kita.